Intro Terkenal dengan perusahaan pembuatan mods, Agus Liquid, Wire, dan Cotton di kalangan Vapors, mereka telah merancang perlengkapan untuk hardcore Vapors yang simple dan fungsional in a cloud-chucking kind of way. Hari ini, kami akan mereview RDA yang masih jadi perbincangan hangat, kolaborasi desain antara anarkis dan dibuat oleh DigiFlaver, yaitu The Riot RDA. Packaging box luarnya terbuat dari kertas door ulang. Di depannya ada logo anarkis, tertulis Constructed by DigiFlaver. Di samping ada scratch code, barcode, made in China, dan tanda titik hitam untuk mengetuai warna yang dalamnya. Sisi sampingnya lagi ada logo-logo attention. In your packaging, you're gonna find the Nip Deleter Z-Packet pouch with its anarkis branding. Box-nya fungsional banget. Inside the pouch, terlihat Riot RDA, additional top cap, o-bank, spare o-ring, bau cadangan, dan chain untuk menggantung o-bank. Inilah tampilan Riot RDA dengan logo anarkis di depan. On the top, terdapat white board delirium top cap. On both sides, ada 4 airflow hull yang unik dan adjustable. Di bawah, terdapat gold plated brush 510 pin. Baut untuk melepas salah satu postnya. Ada tulisan Riot Anarkis, logo attention, serial number, dan Constructed by DigiFlaver. Untuk bahan adesional top cap-nya dari 304 stainless steel. Berbahan stainless steel dengan tinggi 37mm dan diameter 24mm, The Anarkis Riot RDA is available in black and stainless steel. Deck-nya besar berlapis emas. There's a ceramic piece floor to the juice well. Mempunyai 2 post yang didesain untuk dual coil. Postnya terlihat kokoh dengan bautnya yang besar. Bautnya terbuat dari stainless steel dan ada gerat-geratnya. Desain postnya bisa untuk wild art juga, karena post hole-nya besar. Ukuran post hole-nya 5mm x 3mm. Jadi, kalau kalian demen pake coil art, RDA ini cocok banget nih buat kalian. Kesimpulan dari Riot RDA ini, pertama, thoughtfully designed. Recycled outer box-nya sangat tidak biasa dijadikan packaging untuk vape, karena terbuat dari kertas door ulang. Reusable pouch. Aksesorisnya banyak. Obeng berkualitas. Extra top cap. The simplistic design that looks cool on almost any mode. Deck-nya luas dengan dasar keramik. Mudah dipakai. Electro-plated gold base and gold deck. Desain dual postnya sekilas mirip P3 V2. Memudahkan untuk recoil. Extremely enjoyable for vapors seeking massive clouds and flavor to spare. Untuk kekurangannya, harganya sedikit mahal. Top cap-nya sulit dibuka. Untuk RDA yang stainless steel, sangat terlihat jelas pekas sidik jari belah dipegang. The juice well isn't deep enough. Thanks for watching. See you on the next video guys.